Hanya semangat di awal, Surya Paloh kini membusuk. Tadi saya di jalan, menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya sudah siap, sudah melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anies juga me-whatsap saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Jadi dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar, itu bohong. Bang Surya tidak sensitif terhadap fenomena ini. Bang Surya tidak sensitif terhadap fenomena yang melakukan resistensi keras. Keras. Pertama, ideologi kadronya itu yang membuat orang menolak keras. Dan yang kedua, tidak ada prestasi, Bung. Kalau seseorang menjadi gubernur dan tidak ada prestasinya, prestasinya itu hanya omong kosong. Dan ketika omong kosong, itu dicatat orang itu pun keleru. Omong kosongnya dulu orang itu jangan kerja, kerja, kerja. Rupanya karena dia tidak kerja, maka dia menolak gagasan kerja. Yang membuat saya merasa terharu dan kasihan adalah Partai Demokrat. Begitu naifnya, begitu polosnya, sehingga mereka merasa terkhianati, terseliding, dan mereka marah-marah di muka publik, langsung respon. Itulah Demokrat. Seolah-olah kejadian 2019 terulang lagi. Dia terkatung-katung, tidak ke kubu Prabowo dan tidak ke kubu Jokowi. Berusaha netral, tapi netral yang sangat lemah. Sekarang terjadi lagi. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo mulai membusuk terkait dengan pencapresan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Padahal awalnya matang. Pasalnya Suryapalo seharusnya melayangkan semangat atau keyakinan bahwa Anies Baswedan tetap di jalurnya sendiri. Terutama dalam penentuan Cawapres. Karena seharusnya Nasdem atau kualisi hanya memastikan untuk masuk putaran pertama maupun kedua. Jadi Pak Suryapalo dari matang lama-lama mulai membusuk. Itu mengalami dekomposisi itu. Jadi harusnya Pak Suryapalo itu layangkan semangat atau keyakinan bahwa Anies tetap akan menempu jalur sendiri itu. Ucapnya. Bukan diperintah-perintah oleh Nasdem itu. Bukan diperintah oleh koalisi. Koalisi hanya ingin supaya Anies itu masuk di dalam putaran pemilu. Supaya Anies oke. Dia dapat mandat untuk menentukan calon wakil presidennya. Sambungnya. Sementara Ketua Nasdem Suryapalo menepis anggapan partainya yang menghambat deklarasi Cawapres. Dia juga membantah tudingan menolak keras nama AHY menjadi wakil Anies. Itu pasti bukan? Saya enggak mungkin juga. Bagaimana saya sampai pemikiran seperti itu? Ujar Palu. Palu menegaskan pihaknya sudah berkomitmen mencalonkan Anies. Kemudian dalam keputusan bersama disepakati bahwa Anies diberi kepercayaan memutuskan waktu yang tepat untuk mengumumkan Cawapres. Gadar Partai Demokrat Cipta Panca Laksana memberikan respon adanya peluang yang dibuka Partai Nasdem untuk menjalin koalisi dengan PDP. Panca mempertanyakan keseriusan Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan dan membawa Indonesia ke arah perubahan. Sebelumnya pengamat politik Anies Fauzan memberikan komentar terkait informasi adanya peluang yang dibuka Nasdem untuk berkoalisi dengan PDP. Pada berita yang ditampilkan Anies, Sekretaris Jendral Nasdem Hermawi Taslim membuka peluang partainya berkoalisi dengan PDP. Hermawi, kata Anies, rela mengorbankan kepentingannya untuk bergabung ke Kubu Megawati Sukarno Putri. Ibarat sebuah lagu, engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Gimana tuh? Di akhir Agustus, Agustus diakhiri. Loyalis Ganjar, perih banget ya. Nekat lompat pagar A ke Anies, Caimin tertawa geli. Tenang, ini bukan akhir segalanya. Seperti diketahui, Partai Nasdem pernah menegaskan tetap membuka peluang koalisi dengan PDP pada pemilu 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengatakan pihaknya tidak pernah menutup diri untuk berkoalisi dengan partai manapun. Menurut Sugeng, orang-orang yang dekat dengan Ketua Umum Nasdem, Suryapalo, memahami bahwa membuka komunikasi politik dengan partai lain itu penting. Jalan itu harus dibuka dan tidak menutup diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!